Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akhwat Saya termasuk akhwat, kalau akhwat itu banyak Ukhti, satu perempuan Saudariku, satu perempuan Akhi, satu laki-laki Ikhwan, ikhwani, banyak laki-laki Akhwat, banyak perempuan Menyatukan perempuan dengan laki-laki, ikhwah Hubungannya disebut dengan ukhwah Berdasarkan lelaki-lelaki Islam, ukhwah Islamia Umur 18 tahun, lulus SMK InsyaAllah hafalan Quran saya punya Baik, Alhamdulillah Saya dari keluarga sederhana, Alhamdulillah Karena banyak orang-orang sederhana, InsyaAllah Bisa masuk ke dalam surga, karena bebannya Gak banyak, harkanya gak banyak dihisap Banyak bisa beribadah, banyak bisa puasa Banyak bisa bangun malam InsyaAllah Allah berikan kemuliaan-kemuliaan InsyaAllah saya istiqamah ingin menikah Alhamdulillah Wah, ini yang repot nih Baru saya bahas imam Saya teruskan gak nih ya Kayaknya viral nih Ya InsyaAllah saya istiqamah ingin menikah Kalau saya boleh minta Mau ke ustaz jadi imam saya Mas, sini 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 Ya Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akhwat umur 18 tahun Dulus SMK InsyaAllah hafalan Dan Quran saya punya Saya dari keluarga sederhana InsyaAllah saya istiqamah ingin menikah Kalau saya boleh minta Maukah ustaz jadi imam saya Terima Saya jujur kan Ya Gak apa-apa Ini yang nulis Saya bawa ya Nanti saya minta istri Saya baca Bang Alhamdulillah Kalau mau Ramadan begitu Ya Dua tahun lalu Saya di mobil juga gitu Ustaz Apakah Di bulan Ramadan Boleh berlangsung lamaran Saya baca Serius Di ujungnya Kalau boleh Kapan ustaz main ke rumah Baik sudah Ya semoga Allah memuliakan semuanya Anda doakan Semoga Allah mengampuni dosa selesai keluarga ya Nanti saya kasih lihat istri saya dulu Nanti Dijawab Cuman saya simpan dulu Karena istri saya Dua hari ini mau melahirkan Ya Saya khawatir dibaca malam ini Lahiran malam ini Sudah Amanat saya banyak Dan itu akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz Selama saya hidup Sangat jarang saya melihat orang tua saya Salat wajib Semoga Allah memberikan hidayah Dan Kita mendoakan Semoga Allah mengampuni Dosa-dosa kita Dosa orang tua anda Dan semoga Allah melembutkan hati orang tua anda Dan menunaikan salat Tolong solusinya Ustaz Agar orang tua saya Mau melaksanakan ibadah kepada Allah Dan tolong Didoakan Ustaz Al-Jamaah membantu Mengaminkan InsyaAllah Pertama buka Quran Surah ke 16 ayat 125 Paling kanan di pertengahan Aga sedikit ke bawah Ud'u'i lasabini rabbika bil hikmah Wal ma'idzatil hasanah Wajadilhum billatihia ahsad Allah menyampaikan Ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu Ajaklah siapapun Yang belum kenal Yang jauh Yang bermaksiat Yang punya banyak dosa Yang engkau lihat Dia kurang baik di hadapan Allah Dan Allah titipkan Engkau mengenalnya Ajak Apakah itu tetangga Apakah itu kerabat jauh Apalagi itu orang tua sendiri Bil hikmah Dengan cara yang bijak Apalagi orang tua Jangan kasar Jauhi celahan-celahan Saya mau katakan begini ya Orang tua yang beda agama saja Dengan anaknya Itu diminta oleh Al-Quran Supaya anaknya yang muslim Tetap berbuat baik Dalam konteks hubungan dunianya Buka Quran Surah 31 Ayat 15 Kaling kiri sebelah atas Kata Allah Kalaupun orang tua Mua belum berislam Engkau sudah islam Jika mereka mengajak-ngajak Untuk beribadah Kepada agama mereka Maka engkau tolak Dengan keadaan Dengan cara yang lembut Fala tuti'ahuma Tolak Tapi jangan sampai Perbedaan keyakinan itu Menjadikan engkau Kemudian memutus Hubungan dengan mereka Dalam urusan dunia Jadi kalau anda punya Kelebihan bagi Ada makanan bagi Ada gaji Berikan Ya Berikan yang terbaik Sakit tengok Kalau perlu carikan Rumah sakit yang terbaik Dampingi Kalau ditanya Kenapa kamu begini nak Padahal kita beda Ma inilah yang Allah Perintahkan pada saya Untuk berbakti pada mama Ini yang agama saya Perintahkan Untuk membuktikan Islam itu lembut Ini yang Rasulullah Perintahkan Yang sering dicelah Yang sering dibilang teroris Yang sering dibilang ekstrim Yang sering dibilang garis keras Ini yang dibuktikan Sampai kemudian jatuh Tangisan air matanya Mengucapkan Maka demikian Jika ada orang tua Mesti terlihat Belum maksimal Solat malamnya Maka yang pertama dilakukan Pada orang keras Yang pertama kali Cara bijaknya Mendoakan Keras itu lawan dengan lembut Jangan dilawan dengan keras lagi Alhadidu bilhadidu yuflah Batu dengan batu Bisa hancur nanti Jangan dengan kekerasan Ada orang tua Belum solat Antum datang Mama Meraka Itu tidak baik Firaun makhluk paling jahat Di bumi Ngaku Tuhan Hobi Nyebeli orang Datang Musa dengan Harun Mau berda'wah Kalimat pertamanya doa Sebelum berangkat Jatuhkan air matanya Ingat ibu yang telah melahirkan Ingat ibu yang mengandung Ingat ayah yang berbuat baik Dengan peluh keringatnya Minta sama Allah yang khusyuk Ya Allah Beliau ayah saya Ya Allah Itu ibu saya Yang mengandung saya Yang melahirkan saya Saya mohon Jangan pisahkan di akhirat Nanti satukan kami di surga Ya Allah mohon Ya Allah Mohon Ya Allah Mulihakan orang tua saya Ya Allah mohon Ya Allah Tanamkan hidayah di malam ini Kepada jiwa ibu bunda saya Ya Allah Engkau berjanji Jika ada hambamu Bermohon kepadamu Engkau akan kabulkan Engkau katakan Minta kepada Rabbamu Aku akan kabulkan Maka hambamu Memohon kepadamu Ya Allah Alirkan air matanya Minta Jika dengan permohonan ini Air mata yang mengalir ini Ketulusan yang aku mohonkan Belum mampu mengabulkan Tunjukkan kepadaku Di malam ini Ya Allah dengan cara apa lagi Aku mesti bermohon kepadamu Minta dengan kelembutan Minta Nah setelah itu Besoknya berikan bakti terbaik Untuk orang tua Sampaikan Ya Kebaikan Kebaikan-kebaikan Bagi Mama ini ada rizki Alhamdulillah Sejak meningkatkan sholat Allah tambahkan rizkinya Mudah-mudahan Keluarga kita juga dijaga sholatnya Maya Kalau awal-awal belum menerima Enggak apa-apa Pelan-pelan Nanti terus 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 Setelah itu putar ceramah-ceramah Khusus tentang keutamaan sholat Ya putar aja Bawa Di kamar Perdengarkan Beli buku-buku tentang keutamaan sholat Ya simpan di tempat-tempat strategis Satu saat akan dibaca Dan lama-lama akan paham Enggak usah hantu memintakan ke orang tua Enggak usah ceramai orang tua Dengan cara-cara demikian Nanti pelan-pelan Dia akan mulai Sedikit-sedikit 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 Malam-malam sholat di kamarnya Ya Sholat Tahajud Bangkit Malam disitu sholat Sampingnya sholat Minta bermohon kepada Allah Sholat Ada ibu anda Sholat Malam samping Bangun Nangis Ya Allah Mohon sayangi mama Ya Allah Satukan kami di surga Ya Allah Jadikan aku anak yang sholat Ya Allah Sehatkan mama Ya Allah Ya Allah berikan kekuatan kepada mama Ya Allah Ya Allah berikan kemaslahatan pada ibu mama Ya Allah Minta Sampai suatu saat Orang tua anda kemudian tiba-tiba berkedip air matanya Berkedip matanya Kemudian mendengar suara anda dengan remang-remang Lama-lama jadi kebiasaan Jatuh air matanya Kasusnya berbeda Pernah seorang anak yang sulit Saya masih dilebak bulus pada saat itu Mengasuh pesantin Tiba-tiba datang seorang ibu Terseduh Anak saya gak sholat ustaz katanya Ibu sudah ingatkan Sudah Berapa kali? Berkali-kali Sudah ibu gak usah ingatkan lagi Malam ini ibu pulang Ibu sholat Kemudian ibu malam Berdoa di sampingnya Dia tidur berdoa Minta pada Allah Sampai ya Allah Aku yang mengandung dia Aku yang melahirkan dia Aku khawatir berpisah dengan dia Jangan biarkan aku mendengar teriakan di neraka Ya Allah Sementara aku ke surga Kalau engkau izinkan Aku mohon ya Allah Aku mohon Minta 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 Nanti kalau sudah tiga hari Coba ibu kesini lagi Dan tahu apa yang terjadi Begitu hari ketiga datang Suara kencang Masih jauh Ustaz Bawa nasi uduk Ya saya sangat Masih ingat saya Masih terbayang Datang kemudian Begitu datang Bahwa Ibu ceria sekali Alhamdulillah Tadi malam Anak saya sholat Kok bisa saya bilang Rupanya malam ketiga itu Terbangun anaknya Langsung dikejar ibunya Jatuh di pelukannya Dia peluk Arat gak mau lepas Dia maafkan saya Mama maafkan saya Saya dengar doa mama Rupanya malam kedua Dia bangun Dia dengar suaranya Cuman dia gak berani peluk Dia dia Malam ketiga dia lihat lagi Begitu dia lihat Dia peluk Langsung dia peluk Dia katakan Maafkan saya minta maaf Saya gak sholat Memang kan saya gak sholat Karena mama juga baru-baru sholat Papa sibuk Kan gak pernah ngajarin saya sholat Anaknya keluar Kata-kata itu Lo keduanya berpelukan Saling menangisi Satu sama lain Minta maaf Ibunya juga maafkan anak Maafkan mama Maafkan mama Minta maaf Besoknya dikirim lah Anak itu ke pesanten Diajarin sholat Kami kirim kan Seorang santri Diajarin sampai baca Quran Sampai menghafal Quran Saya pamit Sudah hafal kurang lebih Dua jus Mungkin sekarang sudah 10-15 Atau mungkin sudah hatam Quran Nah itu Dari mulai gak pernah sholat Sampai jadi ahli Quran Masya Allah Sampai jumpa